oke selamat pagi kita hari ini mau makan di warung sederhana Bu Udah ya Bu Udah atau Bu Sampun ayo kita cek Bu siap nih pak Bu oke Pak Pugo Bu Udah dari rawu Kedap Mereka ini Mungah-mungah Ini bodohnya apa pak Tempe Lantoro Tempe Lantoro ini jodohnya harus sayur bening Wah masuk Nah ini menunya ada Kering mie tempe Ada kentang Itu ada Apa ini Contohan ayam Bumbu baladu Dalele Tongkol Yang atas ini kayaknya garang asem Tidak Tidak Bumbu Celuk Bu Udah Bu Udah itu Sampun Tidak Tidak tahu itu Panggilan favorit Panggilannya Dari dulu Panggilan dari kecil Udah ini mulai jualan tahun pintu Saya buka warung Saya buka warung dari tahun 2010 Pulang dari TKI di Taiwan Saya bingung cari kerjaan apa Uang ada terus disalurkan kemana Akhirnya saya dikasih tempat Oleh kakak saya Bu Hajah Kumi Muzayana Kalau tidak ada Ada bangunan atau tidak apa Terakhirnya saya Berpikir disini semua sudah banyak Konten banyak Banyak prospeknya kurang bagus Akhirnya saya Bikin warung Bikin warung yang belum ada Menu yang apa yang belum ada Akhirnya saya buka warung ini Dulunya belum terlalu lengkap mas Nasi pecel, nasi campur Terus Saya tambah rawon Garang asem itu kan jualan disini Oh gitu Gak ada warung-warung itu Garang asem ayam kampung itu Dulu Dulu di Muhti Taiwan gak? Saya di Taiwan 3 tahun Niatnya memang keluar mau cari modal Iya Kalau disini ya Belum tentulah dapat modal seperti ini Warung itu kan juga banyak Pelan-pelan Selain dapat modal dapat suami juga katanya Iya Hahaha Kenalnya disana bu ya Selain dapat pengalaman dapat modal Juga dapat pasangan hidup gitu loh bu Iya Seperti itulah kisahnya Gak usah diselitakan ya mas Sangat pahit Terus untuk harga berapa bu Harga proporsinya Kalau untuk nasi pecel, nasi campur, lauk tempe Pokoknya misalnya lauk gorengan Cukup Rp6.000 Rp6.000 Masaknya gini Alhamdulillah betul Masak tau mas Alhamdulillah saya itu Ini tadi pagi Orang PU mungkin upacara jadi gak Iya agak telat nih ibu ya Biasanya full mas Kalau pagi Iya Kalau rawan berapa seporsinya Rawan cukup Rp10.000 Rp10.000 Iya Kalau garang asem Rp15 Sudah pakai nasi gini ibu Nampok duduk rawan Sudah dong Pakai nasi cakep gitu Bapak saat ini tidak ada Oh iya Nanti saya sarapan rawan ibu ya Iya siap Tak ceritakan bolo-bolo pusat Indonesia Raya Banyak itu mas Alhamdulillah Sudah dari 2010 Pelanggan juga banyak Dari pegawai-pegawai juga banyak Anak sekolah juga banyak Karena disini dekat dengan Asrama Putri Asrama Putra IAIN Ponorogo Oke 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 Kalau tutupnya setiap Hari Hari jam itu Aku kadang setelah 4 dah tutup Datang jam 4 Pokoknya kesel tutup mas Kenapa ya Rasa ngoyong-ngoyong ya ibu ya Iya Pasti gulai Ini sehat Gulai ya tenang aja Tengah gitu Tengah gitu Senang sampai minggu buka terus Tidak Tidak Caranya acara ya Hari minggu tutup Iya kalau piknik bareng Oh iya Tawang mangu bareng ya Ini pantai Terjut Terus ramai flashing Ini rugi dong Jendelnya 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 Dan ini masak apa ini 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 Rencana bikin Apa itu Sayur bening Nanti sama jodohnya Bodoh itu Bodoh Bodoh apa tempe Kacang Tempe campur Oke 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 sampai bu Pulau jalan pun ke rawan ya bu Oke siap Ini Buat那個 di mana Enggak ada Cukup sama bapak saja Enggak ada 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 Dengan Bapak Tadi Kami Kalau di sini ya ya ini kesukaan orang imigrasi oh, rawon itu ya? orang imigrasi itu sukanya rawon, karena orang game naker, rawon pecel rawon pecel apa ya? rawon disiram sambil pecel apa? buat, pecel sampingan sampingan gitu mas aku dulu juga bingung apa ya? enak, ternyata enak enak, iya tak juga jalan hahaha orang penasaran bakulnya sudah nah ini 10 ribu 10 ribu rupiah saja wah, mantap ini sebenarnya ini tak bisa duduknya ini mati rawonnya oke, mati oke oke lor, ini sudah tersaji di depan saya segor rawon dari warung bu udah oke lor, kita akan icipi rawonnya ya rawon harganya 1 porsi 10 ribu sudah termasuk kuah yang mongah-mongah rawon itu harus kuahnya harus panas kacang biar kita tidak dikira kaum tipis ngosok review warungnya ke pecelai bismillahirrahmanirrahim ini kawannya ya teraperti yang yang menambah datang itu siang tuh ruangnya gini jadi tadi tuh saya pengen lihat suasana pagi disini seperti apa ternyata menunya sarapan itu ada banyak banget disini ada sepok pecel, ada sepok campur, ada air lodeh ada rawon, ada barang asum rawon ini dengan harga Rp 10.000 ini lumayan worth it jadi kita bisa makan rawon dengan kuah yang seker baginya juga lumayan banyak jadi ceritanya itu pak buku sama peudah ini dulunya kerja di Taiwan nah terus ketemu disana setengah beberapa tahun akhirnya pulang ke usaha ini di rumah ini 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 kita akan lanjut berburu konten kuliner suami nah setelah kita makan rawon seperti biasa kita tradisi kita itu minum kopi ya minum kopi sehingga mangani pecel, sehingga sayur lodeh sehingga rawon panggah pedung kopi ini ini lokasinya berada di sebelah utara perempatan jeruk sing hadap ke barat ya sampingnya toko tembakau dan mebel secara rasa kuah rawon ini bumbunya enak dengan harga Rp10.000 kamu sudah bisa makan segor rawon sing mantap yuk kita seruput kopinya dan kita akan lanjut berburu konten berikutnya ya masih di sekitaran kota Ponrogo dan sekitarnya sehingga sehingga rawonnya porsi ini oke ternyata kalau yang beli siapa itu tergantung porsi ini sehingga kumpah mbak ya segani rasa munuk paling ngertiin aku makan oke yuk bismillahirrahim oke kita sambung di video selanjutnya tetap semangat dan jaga stamina dimanapun anda berada dari Ponroko menyapa dunia Ponroko bye bye oke gua ini oleh Anu ada yang buka lawang bu hahaha udah muki-muki tambah laris ini tambah lancar pelanggannya tambah kata yang paling penting budak sekeluarga dibaring sehat iya maksudnya mau maksudnya ruso-ruso warung ini jenengan iya sebenarnya panjang dengan sabun judi warung oke rasanya masakan mantap ramonnya gumbunya dan cos hati-hati-hati assalamualaikum 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 terima kasih